Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan bagikan cara mengganti sensor ini enkoder panjang sama yang sini enkoder pendek ya langsung kita mulai siapkan ini open kita buka sekerupnya ini satu ini printer Canon ya IP2770 atau printer Canon seri lainnya cuma bedanya nanti mereka buka casingnya intinya sama maksudnya ya kalau yang baru ada selokitnya ya dilepas kita lepas ini tarik ini ya sini ada kuncian dan dorong aja kunciannya tarik ini namanya enkoder panjang terus yang ini bulat ya kita lepas kalau dia munci disini ya di sini ada kuncian ya putih warna putih kita dorong ini kita dorong ya baru bisa dibesarkan sini kita mengganti katakan sensor ini kotor ya kotor dan nggak bisa berdiri-diri berakibat di hasil penuh itu putus-putus kita mau ganti katanya ini lepas karena disini ada kita lepas kita tarik seperti ini dan seandainya kita mau ganti yang baru atau yang bagus ini posisi tapi L jangan kebalik ya ada tulisan L jangan kebalik gini ya tapi yang benar gini terus di belakang rumah katrin ini ada semacam lubang segi empat panjang ya kita masukkan ujungnya ini ya L tetap ya jangan kebalik kita masukkan ke lubangnya itu gitu pembaca sensornya ya masukkan terus per ini dimasukkan ke kuncian ini seperti ini baru ini ditarik masukkan ke kuncian sini seperti ini ya ya sudah terpasang terus untuk mengganti sensor encoder ini kita bisa ambil ini encoder ini ada selotipnya ya posisi gini ya posisi F kebalik jangan gini ini ada selotipnya diganti pakai selotip yang tipis ya double tip double tip ya double tip yang tipis kecil aja katakan ini rusak ya saya hilangin dulu kalau bisa dihilangin ya selotip lamanya kalau nggak dihilangin nanti eh bikin nggak presisi atau terlalu terlalu maju nanti ya kita hilangin dulu kalau masih ada selotipnya nggak masalah kalau selotipnya ini hilang atau lepas tinggal kita pakai double tip ini ambil gunting ya pakai double tip ini bagi dua cukup ya kita bagi dua empat buji ya satu dua 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 empat lebih rapi lebih bagus ya lebih rapi lebih bagus selanjutnya kita ambil pesannya kita masukkan ke pembaca sensor ini ini ada pembaca sensor kita masukkan ke lubang pembaca sensornya tekan biar pekat seperti ini ini masuk ya di pembaca sensornya sebelum kita rakit kembali casingnya kita pasang casingnya jangan lupa ini dibersihkan pakai tisu atau bisa juga pakai alkohol biar bersih 70% ya bersihkan awas tangan kita kalau ada kotoran ada kena stampede kena oli mesin dibersihkan dulu bersihkan terus terus sini juga dibersihkan seperti ini tinggal motor aja seperti itu penyebab error sensor penyebab error sensor encoder biasanya kotor dan garis-garis sensor ini kan ada garis sensornya kalau kita mati ya itu gak terbaca kalau sensor encoder ini kotor maka yang akan terjadi dia garis hilang tulisan penulis-penulisan hilang dari atas ke bawah tapi kalau sensor encoder ini kotor atau garis sensornya hilang ya dia akan garis dari kanan ke kiri ya jaraknya konstan jaraknya sama pokoknya garis ini garis garis gitu sensor ini atau bisa menyebabkan error yang lain seperti error paper jam ya jadi kalau bersihkan benar-benar tangan kita bersih atau setelah kita membongkar printer merakit usahakan finish terakhir ini dibersihkan jangan sampai lupa ini dibersihkan pakai tisu tadi ya pakai tisu ya dikasih alkohol kalau kotorannya tidak parah tidak usah dikasih alkohol tidak apa-apa tapi kalau kotorannya parah ya dikasih alkohol ya untuk cara bersihkannya seperti tadi ya tinggal lewat sini aja terdekat sini seret setelah masuk dorong ke sana biar sensornya tidak mengenai rel ini yang penuh dengan pelumas atau stempad atau grease jadi seperti itu tutorial cara mengganti sensor encoder panjang dan bulat semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati